Hai selamat pagi teman-teman eh pagi ini saya sudah siap-siap untuk berangkat kerja lagi ini tanggal 13 hari Rabu dan jam 5.37 saya sudah siap-siap bisa ada tas di sini ada helm jadi driver saya sudah tinggal go jadi eh saya akan mau berangkat ini nanti sampai di game lagi akan saya lanjut Hai dan ikutin terus video keseharian saya Oke sampai ketemu di game konasin motor dulu sebelum yang berangkat jadi ya kita panasin motor dulu motor saya ini mulai bolong-bolong ya ini akibat kucing ini Hai ini kucing yang cakar-cakar ini Hai memang gak jelas kalau beli makan dulu deh udah beli nasi udah beli kopi Oke lanjut kita lanjut lagi sampai teman-teman sampai di parkirannya barunya sampai di parkiran ini nah itu nasi kuannya sana ini second malam dia jaga baik ini manusia lele ini penjual ini kalau kalian mau pengen pesan lele sama dia ya bagaimana gue perlukah seperti kayak gitu dia punya pep tapi nggak punya liquid suruh jual kembali liquid Oh disuruh jual kembali liquid kok kamu bisa seperti gitu habis minta-minta ya karena saya orang susah makan sebulan enggak pernah yang penting hidup gaya bergaya dulu gaya nomor satu yang penting gaya dulu penting gaya soal makan tuh belakangan Oke gitu itu teman-temannya jadi gaya dulu masalah makanan itu urusan belakang bersen gaya boleh digutin ya teman-temannya itu itu ajaran ini satu paketnya enggak ada dia butuh paket hemat aja yang nanti belakangan baru dibayar ya itu namanya edu yuranto telungagung ini bugis bugis apa kamu bugis jawa enggak ya misalnya kalau ini orang tator tator apa kau tator apa ini kenapa muka kayak gitu berantakan sekali kau eh ini ini sekonnya dua sama sana jadi tempat tabelnya nanti di sini ke sifat dulu guys selamat menikmati 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 bagi saya karena niat saya hanya membantu tidak lebih tidak apa dengar teman-temannya ini curhat perasaan dari hati teman saya yang pernah yang selalu disakitin dan tersakiti jadi kayak gimana lagi selama jadi security bagus bagus intinya jangan pandang menilai security itu pekerjaan yang buruk jangan memandang security sebelah mata aja teman-teman nah intinya kita kerja itu mencari uang bukan mencari gaya mencari uang banyak orang di luar-luar sana mengingat remeh pekerjaan security padahal security bekerja taruh rennyawa tugas mulia dia pekerjaan mulia hanya mengandalkan sebuah tongkat di samping sudah bisa menyelamatkan diri kita menyelamatkan orang lain menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan aset-aset perusahaan ya teman-teman itu aja perbincangan-perbincangan hari ini kesalahan dari lubuk hati teman saya dia masih jomblo jangan lupa komen, like, dan subscribe oke sampai di apa namanya ini kerjanya teman saya di sana buka tutup get lemas tuh lihat mukanya belum mas sekali gayanya begajul kali ini di jam 12 siang ini melakukan patroli lagi patroli sekeliling seputaran area workshop kita putari semua ini dua kali di luas lapangan bola ini ada di sana lagi perbaikan lagi perbaikan tempatnya teman-teman disini saya mendapatkan sesuatu yang sangat unik disana lari dia teman-teman itu monyet berekor panjang tapi dia sudah ada biawak 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 ternyata dia kamar teman biawaknya banyak wah apa itu teman-teman oh oh disana monyet tuh kalian sudah lihat ya kita cek-cek di area-area pembatas seperti ini teman-teman jangan sampai nanti sebenarnya ntar disini ada sesuatu yang setidak jadi kenapa kita harus patrole di siang hari karena di siang hari ini di jam-jam istirahat seperti kayak beginilah biasanya orang-orang yang tangan panjang itu bermuncul yang banyak orang licor seperti ini ini lampu led ini lampu led dicopot ini juga ini kayak seperti gini dicopot ini benar bahaya sebenarnya mahal ini lampu-lampu led yang seperti gini mahal ini pencuri itu lebih pintar dia kita teman-teman kita harus cek-cek disini seputaran seputaran daerah ini berbahaya juga disini karena ini sudah pagar tempat pencuri-pencuri itu senang ini tuh tau dia lihat mana disana ke dari sana ini bisa juga indikasinya dari sana itu ya dari pohon itu dia bisa loncat dari atas naik atau dia menelusuri jalan air ke sana ini bisa jadi juga dan dia masuk jalannya agak bersih itu sudah jalanin disana itu jalan besar sudah jalan poros disana oke itu sementara saya stay disini kita telusuri ya saya telusuri area-area disini dan terpantau kondisi aman lampu led atau lampu LED terpasang semua dan lengkap dan saya stay disini untuk sejam setelah itu saya kembali lagi ke pos bergabung sama teman disana ikutin terus videonya dan inilah pekerjaan kami akhirnya kami sudah pulang ya sampai di camp lagi sana juga teman saya tuh tuh hidup 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 gimana tadi sore tadi di dalam awan oke teman-temannya sampai disitu aja kesuruan pagi tadi sampai siang sampai pulang sampai lagi di tempat sini dan semoga ada ada maknanya sampai ketemu di besok atau di lain waktu lagi oke jangan lupa share tadi sampai jumpa dadah selamat selamat